Zulfani Pasa 26 tahun atau pemeran ikal di film Laskaro Pelangi ditangkap polisi. Penangkapan Zulfani awalnya sempat disebut-sebut terkait dugaan aksi begal. Namun polisi mengonfirmasi bahwa bukan karena hal tersebut Zulfani Pasa ditangkap. Polisi menyatakan pemeran ikal di film Laskaro Pelangi itu dilaporkan melakukan aksi kriminal pada Jumat 28 April 2023, pukul 23 waktu Indonesia Barat di Gantung, Belitung Timur. Ikal mengacungkan sebuah senjata tajam jenis samurai di jalanan di kawasan jembatan bom Gantung. Kasat reskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Surya Dinata mengungkapkan pelaku terdiri dari empat pria dan satu wanita menggunakan mobil. Mereka adalah Zulfani Pasa 26 tahun, istri Zulfani PA 22 tahun, pengemudi A 18 tahun, AL 22 tahun, dan H 18 tahun. Tujuan mereka yang kini menakut-nakuti pengendara di kawasan tersebut dengan melambai-lambaikan samurainya. Lalu lanjutnya pada Sabtu 29 April 2023 pukul 1 waktu Indonesia Barat, dia dilaporkan melakukan tabrak lari di kawasan Pulau Dapur. Kemudian mobil itu kabur dan dikejar dari korban sampai arah pasar gantung. Sampai depan pospam, korban melaporkan kejadian tabrak lari itu. AKP Wawan bilang setelah dapat laporan, petugas pospam bersama kanit Intel Polsek Gantung mengejar mobil yang kabur dengan kecepatan tinggi itu. Sesampainya di jalan Gantung Lintang, Desa Lenggang, polisi berhasil menghentikan laju mobil tersebut. Namun sebelumnya mobil itu sempat menabrak kendaraan motor yang dikendarai oleh petugas pospam sampai masuk ke kolong mobil tersebut. Lebih jauh Ika dan istrinya PA juga diduga melakukan aksi penipuan. Kaset Reskrim mengatakan penipuan ini bermula dari PA yang mengaktifkan aplikasi micet miliknya. Lalu ada lelaki yang melakukan pemesanan terhadap dirinya. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Gantung beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!